Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 87. Kok bahayanya malah beralih kepada muhoto aku itu kan saudara angkatku, dan kami pun sudah pernah bersembahyang kepada langit dan bumi, apabila dalam kancah perperangan dia malah bermesraan dengan ibumu, bukankah mulai sekarang dia malah menjadi ayah mertuaku? Wah, urusan generasi yang akan datang bisa jadi bingung sahut siaupo. Aku mencibirkan mulutnya dan mendelik satu kali kepadanya. Hupe, pe ini orangnya jujur dan selalu menomersatukan kebenaran kau kira setiap laki-laki di dunia ini sama seperti engka sendiri, asal ketemu perempuan langsung peluk sana peluk sini siaupo tertawa mendengar sindirannya, mari, mari. Sudah saatnya kita peluk sana peluk sini katanya sembari mengulurkan tangannya untuk memeluk aku. Setelah mendapat kenaikan pangkat sebagai perwira tinggi tingkat satu, pelayan, tukang masak bahkan dayang yang melayani di pulau itu semakin bertambah. Putranya yang pertama, Wihoto lahir dalam keadaan yang tidak menguntungkan tapi kecil-kecil dia sudah dianugerahi gelar oleh kaisar, meskipun tinggal di pulau yang terpencil. Untuk makan dan pakaian mereka tidak kekurangan bahkan boleh bersaing dengan anak-anak hartawan di kota-kota besar. Sayangnya kehidupan di atas pulau itu terlalu monoton sehingga lama-kelamaan siaupo semakin terasa sumpek, rasanya dia ingin membuat kejadian yang aneh-aneh biar timbul kegemparan. Tapi kalau tidak ada yang mendukung, tentu akhirnya malah dia sendiri yang dikeroyok orang banyak. Lagipula ketujuh istrinya tidak mau diajak bekerja sama untuk menimbulkan huru-hara, bahkan kian lengkong cu yang dulunya paling nakal juga tidak bersedia mengikuti kemauannya. Ahimya siaupo merasa seakan berubah menjadi orang cacat yang tidak sanggup melakukan apa-apa. Kadang-kadang dia membayangkan cerita San Sike ketika mereka mendapat tugas menghancurkan kekuasaan Gong Sen Kui. Tentunya menyenangkan sekali dapat menyerbu ke sana kemari dan merampas harta benda yang berhasil dikumpulkan orang itu, sayangnya dia sendiri tidak ikut ambil bagian sehingga sering merasa menyesal karenanya. Coba kalau dia mendapat kesempatan untuk ikut dalam peperangan itu, pasti tidak akan dibiarkannya Gong Sen Kui mati demikian enaknya, dia akan meringkus pengkhianat itu hidup-hidup lalu dimasukkan ke dalam sebuah kerangkeng. Diaraknya orang itu dari hulam ke kota raja, siapa yang ingin melihatnya harus membayar setengah tel luang pelak, kalau ingin meludahinya harus membayar satu tel, anak-anak setengah harga, perempuan cantik tentu saja gratis, orang-orang di seluruh dunia ini benci sekali terhadap pengkhianat negara itu. Dari hulam ke kota raja saja, akui siopo pasti kaya mendadak. Gong Sen Kui sudah mati, tentu saja tidak ada peperangan sehebat itu lagi, tapi di dalam dunia ini, selain perang, tentunya masih banyak hal yang menyenangkan. Asal sampai di tempat yang banyak penduduknya, pasti ada saja kegembiraan yang dapat menjadi pilihan. Pokoknya, pertama-tama yang harus dilakukan adalah meninggalkan pulau Tong Sip Tung. Tapi tujuh orang istri, dua orang putra dan seorang putri tidak pernah meninggalkan satu jengkau pun. Rasanya seperti ada sebuah batu besar yang dibiarkan menggelantung di leharnya. Kadang-kadang terpikir pula untuk mengajak mereka semuanya melarikan diri dari pulau itu, tapi tentunya semakin merepotkan maka lebih baik ke sepuluh orang itu ditinggalkan dan diakabur sendirian. Sejak mengantarkan kepergian San Sike, setiap hari hanya urusan ini yang jadi pikirannya, ada kalanya dia duduk di atas sebuah batu karang yang besar untuk memancing ikan. Timbul pikiran kalau saja muncul seekor kurak-kurak raksasa yang dapat menyeberangkannya ke Tiong Goan tentu merupakan hal yang menyenangkan sekali. Hari itu merupakan pertengahan musim gugur, udara masih terasa panas, Siopo duduk bersandar di atas sebuah batu sambil memancing ikan, belum berapa lama matanya sudah terasa penat, hampir saja dia teridur. Namun tiba-tiba terdengar ada suara yang berkata, Wihouya, Hei Liong Ong, Raja Naga di lautan, mengundangnya, Siopo merasa heran sekali, dan segera memusatkan pandangannya ke arah suara tadi, tampak di permukaan laut timbul seekor kurak-kurak yang besar sekali, kepalanya mendengak ke atas dan dari mulutnya terdengar suara ucapan manusia. Tung Hai Liong Ong di dasar lautan mempunyai sebuah istana yang disebut Cui Cing Tiong, beliau merasa iseng. Karena itu hamba disuruh mengundang Wihouya untuk berkunjung ke dasar lautan agar dapat berjudi dengan Hai Liong Ong kami. Raja kami akan menggunakan batu permata, mutiara yang ada di dasar lautan sebagai taruhannya, Wihouya sendiri boleh menggunakan uang perak seperti biasanya, Siopo kegirangan setengah mati mendengarnya. Hebat, hebat. Raja lautan yang derajatnya demikian tinggi saja masih bersikap demikian sungkan. Biar bagaimana aku harus menemani-nya bermain serunya. Di dalam istana Cui Cing Tiong kami ada gedung pertunjukan sandiwara berbagai tontonan yang menarik dapat disaksikan di sana. Kami juga mempunyai tukang cerita yang mahir mengisahkan legenda Yang Liatuan, Sui Hau Chuan dan berbagai kisah sejarah yang menarik lainnya. Bahkan ada penyanyi yang pandai membawakan berbagai lagu kesayangan Wihouya, ada penari yang cantik-cantik yang gerak geriknya lemah gemulai. Hei Liong Ong kami juga mempunyai tujuh orang puteri yang wajahnya tidak kalah dengan bidadari-dari hayangan. Kami tahu bahwa Wihouya senang melihat wanita cantik, pastinya ingin mengintip sekilas sampai di mana kejelitaan cuan-cuan puteri kami, bukan kata si kurak-kurak pula. Semakin dia didengarkan hati Siopo semakin menggelitik rasanya. Betul, betul, sekarang juga kita pergi ke sana sahutnya. Silahkan Wihouya duduk di atas punggung hamba, hamba akan membawa Wihouya ke istana kami kata si kurak-kurak. Siopo segera bangun dan mencelat ke atas punggung kurak-kurak besar itu. Dia dibawa ke istana Cui Cing Kiong di dasar lautan. Di depan pintu gerbang istana telah menanti Raja Lautan Timur, yakni Tung Hai Liong Ong. Dia disambut dengan hangat, tangannya diganding serta diajak ke dalam. Ternyata di dalam ruangan yang mewah juga telah menanti Lam Hai Liong Ong, Raja Lautan Selatan. Ketika perjamuan berlangsung, datang pula beberapa tamu yang lain. Mereka terdiri dari Tip Hat Kai, Siluman Babi, Gumo Ong, Siluman Raja Kebau, Tio Hui, Lipo, Gupeng, Ceng Ye Aukim keempat Jenderal Besar, Hu Ong, Jupao Ong, Sui Ieti, Beng Cintek keempat Kaisar, keempat Kaisar, empat Jenderal Besar, dua siluman dan dua dewa iblis yakni Naga Timur dan Naga Selatan merupakan tokoh-tokoh yang paut terkenal serta aneh sejak zaman dahulu kala. Mereka semua memang dikisahkan menguasai lautan luas. Selesai perjamuan, permainan judi pun dimulai, dan Xiaopo yang jadi bandarnya, tangannya meraih kartu di atas meja seenaknya, tapi biar kelihatannya sembarangan namun kartu yang didapatkannya selalu bagus, dalam waktu tidak seberapa lama dia sudah meraih kemenangan banyak sehingga kedua belas lawannya berkau-kau. Wang di hadapan Xiaopo sudah bertumpuk tinggi bahkan sampai melimpah ruah, terakhir malah selir-selir serta gundik-gundik cantik para lawannya juga digadaikan kepadanya. Watak lipo paling jelek di antara lawan-lawannya. Ketika istrinya yang cantik juga terpaksa dijual kepada Xiaopo untuk membayar kekalahan, ia langsung berang wajahnya yang kehitam-hitaman disertai rona merah, dengan suara lantang dia berteriak. Dasar keturunan maling. Jadi orang itu kalau sudah menang ya sudah dong. Kau sudah memenangkan gundik dan selir orang, itu sih masih tidak apa-apa, malah istri tua juga mau digotong sekalian, benar-benar keterlaluan. Orang seperti engkau tidak punya perasaan, tidak pantas dijadikan teman. Diangkatnya tubuh Xiaopo ke atas, tinjunya dikepalkan dan dihantamnya pemuda itu satu kali, terdengar suara buuk. Tepat mengenai telinga Xiaopo sehingga kepalanya terasa berdengung-dengung. Xiaopo menjerit sekeras-kerasnya, tali pancing terjungkit ke atas dan melilit di lehernya, dalam keadaan panik dia bergulingan ujung kail menancap di dagingnya sehingga dia merasa kesakitan dalam sekejap mata, entah tipat kai, lipo atau siapa saja sudah hilang tak berbekas, saat itu juga dia baru sadar bahwa dirinya sedang bermimpi. Namun pada waktu yang bersamaan, dari atas lautan terdengar suara buum yang memekakkan telinga. Xiaopo mendongakan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi. Di tengah lautan tampak beberapa kapal besar dengan layar terkembang lebar sedang melaju ke arah pulau Tongsipcu. Xiaopo dapat melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan kapal-kapal tersebut. Dia berusaha melepaskan tali pancingan yang melilit di akhirnya. Dalam keadaan panik dia malah kebingungan dan gagal. Ujung kail yang menancap di bagian lehernya terasa menusuk semakin mendalam. Tanpa memperdulikan rasa perih yang dirasakan, dia berlari sekencang-kencangnya, dalam pikirannya, pasti deket song. Si budak tengil itu datang kembali dengan membawa pasukan besar untuk membayar hutang. Sebetulnya bayar hutang si hurusan yang menyenangkan tapi belum apa-apa sudah menembakkan meriam ke arah pulau justru merupakan hal lain yang harus dipertimbangkan. Belum lagi dia sampai ke depan rumahnya, perwira peng sudah menghambur ke arahnya dengan nafas terengah-engah. Wihau ya, celaka. Pasukan besar dari Taiwan datang menyerbu teriak orang itu. Bagaimana kau tahu kalau itu kapal pasukan Taiwan? Tanya si Yopo. Tadi, hamba menggunakan alat peneropong untuk melihat apa yang terjadi ketika terdengar suara dentuman, di bagian E, kor, eh, kepala kapal terdapat gambar bulan dan matahari. Gambar itu merupakan lambang kapal Taiwan seandainya satu kapal mengangkut 500 prajurit, dua kapal, 2.000, 3.000 kapal, 7.000 prajurit, kata-kata si perwira makin lama makin ngaco tidak karuhan. Si Yopo segera mengambil alat teropong dari tangan orang itu dan digunakan untuk meneropong ke arah kapal-kapal yang sedang mendatangi jumlahnya setelah dihitung dengan seksama ternyata ada 13 kapal. Ketika si Yopo melihat bagian kepala kapal, ternyata memang ada gambar bulan dan matahari. Cepat siapkan prajurit-prajuritmu seru si Yopo. Suruh mereka berjaga-jaga di pesisir pantai. Lawan tentu harus menggunakan sampan untuk mencapai pulau ini, kalau mereka mendekat, cepat didikan anak panah perwira pengsegera mengiakan lalu menghambur pergi. Su Cuhan dan yang lainnya segera keluar mendengar suara ribut-ribut dari arah kapal kembali berkumandang suara dentuman-dentuman. Adik aku, kalau kau dibawa ke Taiwan, apakah hotau akan kau bawa juga tanya tuan puteri? Aku menghentakan kakinya ke atas tanah dengan marah. Kau anggap sekarang saatnya berkelakar sahutnya kesal. Si Yopo yang mendengarkan justru lebih gusar lagi. Biar Kongcu si perempuan busuk itu membawa song-songnya saja mengungsi ke Taiwan, tiba-tiba Su Cuhan berkata, Eh, aneh. Kok Meriam ditembakkan ke dalam lautan malah bukan ke arah pulau kita yang lainnya segera memperhatikan dengan seksama, ternyata apa yang dikatakan Su Cuhan harus separuhnya yang benar. Meriam itu memang tidak ditembakkan ke arah pulau, dan juga bukan ke dalam laut tapi justru ditembakkan ke atas langit yang kemudian jatuh ke dalam lautan sehingga air bergejolak dan menimbulkan suara letusan dasyat Si Yopo yang melihat hal itu langsung tertawa terbahak-bahak. Letukan tembakan penghormatan bukan datang untuk menyerbu kita, katanya setelah sempat tertegun sejenak. Bisa saja mula-mula dia memberikan tembakan penghormatan belakangan baru prajuritnya datang menyerbu, kata Kian Lengkong Cu. Si Yopo semakin kesal mendengar rojohannya. Mana si budak song-song? Cepat kemari, biar bapakmu menghajar pantatmu teriaknya. Kian Lengkong Cu mendengus satu KII. Anak tidak salah apa-apa kok mau dipukul siapa suruh dia punya ibu yang demikian menyebalkan kata Si Yopo. Jarak kapal-kapal itu semakin dekat Si Yopo menggunakan alat teropongnya. Sekali lagi, di atas tiang layar terkembang bendera bergambarkan seekor naga kuning sebagai lambang bendera kerajaan Ceng. Si Yopo gembira sekaligus terkejut, lalu menyerahkan alat teropong ke tangan Su Cuan. Aneh sekali, coba kau lihat sendiri katanya. Su Cuan melihat sejenak, kemudian tersenyum. Rupanya pasukan angkat laut dari kerajaan, bukan kapal perang Taiwan, ujarnya. Si Yopo mengambil kembali alat teropong itu lalu melihat lagi sejenak untuk meyakinkan dirinya. Betul, itulah angkatan laut dari kerajaan Ceng. Air, ada apa ya? Maknya, sakit sekali dia menolahkan kepalanya, ternyata hot tau yang digendong aku sedang menarik ujung kail yang menancap di belakang lehernya, tentu saja dia merasa kesakitan. Aku menahan tawanya dan dengan hati-hati melepaskan ujung kail yang masih menancap itu. Maaf, jangan marah ya katanya. Si Yopo tertawa. Anak baik, kecil-kecil saja sudah menuruni watak iseng bapaknya, benar-benar pintar Tian Leng Kong cu mendengus kesal. Dasar pilih kasih makinya. Sementara itu, tampak perwira pengberlari-lari datang. Wihau ya, di atas kapal tergantung bendera kerajaan Ceng yang besar. Jangan-jangan ada apa-apanya dibalik semua ini serunya. Tidak salah, kalau ada sampan yang mendatangi nanti, kita tanyakan saja, kan beres perwira pengsegera menghiakan, lalu pergi untuk melaksanakan perintah si Yopo. Pasti si budak keksong yang main gila dengan memasukkan bendera kerajaan itu kan terang-terangan kapal perang dari Taiwan kata Tian Leng Kong cu. Bagus, bagus. Kong cu, akhir-akhir ini kau kok semakin cantik saja ujar si Yopo. Cuon putri tertegun, tapi tentu saja hatinya senang mendengar pujian seng suami, bibirnya langsung tersenyum. Biasa saja, apanya yang tambah cantik katanya. Tipimu berona merah jambu, wajahmu berseri-seri, dan alismu melengkung indah seperti bulan sabit. Si budak keksong pasti jatuh cinta kalau melihat tampangmu sekarang, sahut si Yopo. Huh dengus Kong cu setelah tahu kalau si Yopo hanya menyindirnya. Tidak lama kemudian, kapal-kapal itu berlabuh jaraknya dengan tepi pantai masih agak jauh. Tampak enam-tujuh orang turun ke atas sebuah perahu, sekoci, dan mendayung ke arah pulau. Perwira peng memerintahkan anak buahnya bersiap-siap untuk memanah apabila ada gelagat yang tidak menguntungkan. Di atas perahu kecil itu tampak seseorang sedang berbicara dengan menggunakan alat pengerah suara, firman kaisar tiba. Komandan Angkatan Laut Sikun Gun diperintahkan untuk menyampaikan firman kaisar si Yopo senang sekali mendengarnya. Maknya, apa-apaan sih si budak si Yerlong? Kenapa dia menggunakan kapal perang Taiwan untuk menyampaikan firman kaisar makinya? Mungkin dalam perjalanan kemari dia bertemu dengan kapal perang Taiwan, setelah terjadi peperangan dia berhasil meraih kemenangan kemudian digiringnya kapal perang Taiwan itu ke sini, kata su Cuan mengambil kesimpulan. Si Yopo menganggukan kepalanya. Pasti begitu kejadiannya. Cuan Cici memang pandai sekali, apa yang ditaksirkannya selalu mendekati kenyataan Tian Leng Kong Cu semakin tidak senang mendengar saingannya selalu mendapat pujian. Kalau aku rasa, kemungkinan si Yerlong sudah menyatakan taklu kepada pihak Taiwan dan sekarang dia pura-pura ingin menyampaikan firman kaisar agar tidak dicurigai, katanya. Hati si Yopo sedang senang, maka dia tidak mengeluarkan makian lagi, hanya tangannya mencubit pinggul perempuan itu satu kali lalu bergegas berjalan menuju tepi pantai untuk menyambut firman kaisar. Orang yang berdiri di atas perahu kecil itu ternyata memang si Yerlong, dia turun dari perahu dan berdiri tegak di atas pasir sambil menyampaikan firman kaisar. Rupanya kaisar Kong Hai memerintahkan si Yerlong untuk menggempur Taiwan, angkatan laut Taiwan dan penghu berhasil diwancurkan. Mereka menggunakan kapal lawan untuk menyerbu masuk ke negara itu. Pangeran muda The Keksong langsung menyerahkan diri tanpa berperang lagi, dengan demikian, Taiwan pun terjatuh ke tangan kerajaan Cheng. Sesuai dengan jasa-jasa yang telah didirikan oleh bawahannya, kaisar Kong Hai menghadiahkan pangkat. Karena dulu hari Si Yerlong berhasil membujuk Si Yerlong untuk bekerja kepada kerajaan Cheng, maka kaisar Kong Hai tidak melupakan jasa tersebut Si Yerlong di anugerahi gelar pangeran tingkat 2 dari pulau Tongsip Tu, yakni Elten Tongsip HOU. Dan pangkat putra pertamanya pun dinaikan Si Yerlong mengucapkan terima kasih atas budi besar Seri Baginda terhadapnya, dia berdiri termangu-mangu seperti orang yang kehilangan sukmanya, ia sama sekali tidak menduga kalau dalam waktu yang singkat Taiwan berhasil direbut kembali oleh Si Yerlong. Sejak pertama bertemu dengan The Keksong, permusuhan di antara mereka telah timbul. Apalagi setelah gunyatan Kinlem dibunuh oleh pemuda itu, kebenciannya semakin mendalam begitu Taiwan berhasil dijatuhkan oleh kerajaan Cheng, tampaknya cita-cita untuk membangun kembali dinasti Beng pun tinggal hayalan belaka. Tanpa terasa hatinya ikut bersedih. Usia Si Yopo memang masih muda, apalagi sejak kecil dia tidak pernah mendapat didikan yang baik, apa yang dikatakan orang sebagai pecinta tanah air, pembela bangsa dan sebagainya, selamanya kurang diperhatikan oleh Si Yopo. Tapi karena cukup lama bergaul dengan saudara-saudara dari Tian Tehwe, dari sekian banyaknya pembicaraan yang berlangsung, setidaknya dia sendiri merasa tidak pantas apabila orang-orang Go'an Chu menguasai tanah orang lain senaknya. Saat ini, setelah mendengar bahwa Si Yelong sudah berhasil meringkus The Keksong dan dibawa ke kota raja, hatinya sama sekali tidak merasa gembira. Apalagi mengingat penderitaan almarhum gurunya semasa hidup yang hanya mempunyai satu tujuan yakni membangun kembali kerajaan Beng. Taruh kata cita-cita ini akhirnya tidak berhasil diwujudkan tapi paling tidak dia dan rekan-rekannya yang lain harus bisa mempertahankan sepotong tanah di luar lautan yang menjadi lambang sisa kerajaan Beng. Siapa nyana, belum lama gurunya menutup mata, The Keksong pun menyerah tanpa melakukan perlawanan sengit apabila gurunya di alam baka mengetahui hal ini, orang tua itu pasti akan menangis sedih. Terbayang kembali olehnya saat gurunya menemui ajal, apabila sebelumnya Tan Kin Lam tidak terlalu menguras tenaga melawan Si Yelong, tentunya The Keksong juga. Tidak begitu mudah mencelakainya sekarang dia melihat tampang Si Yelong yang menunjukkan perasaan bangga di hadapannya, hatinya semakin mendongkol. Si Ye Tai Jin berhasil mendirikan jasa yang demikian besar, tentunya pangkat yang dianugerahi oleh Sri Baginda juga tinggi sekali bukan tanyanya dengan perasaan ingin tahu. Budi Hang Siang memang besar sekali, hamba dianugerahi pangkat pangeran Ceng Hei HOU tingkat 3, Sahut Si Yelong. Selamat. Selamat ucap Si Yopo sementara dalam hatinya dia berpikir, Sebetulnya kedudukanku ialah Tong Sip Pak tingkat 1, apabila pangkatku dinaikan satu tingkat malah menjadi Tong Sip HOU tingkat 3. Tapi si Raja Cilik sekaligus menaikan pangkatku sebanyak dua tingkat sehingga sekarang menjadi Tong Sip HOU tingkat 2. Rupanya dia ingin kedudukanku lebih tinggi daripada si Yelong ini. Apabila sama-sama pangeran tingkat 3 tentunya timbul perasaan kurang enak di antara kami. Meskipun demikian, membayangkan si Yelong memimpin sejumlah prajurit untuk menggempur Taiwan dan meraih kemenangan, pasti orang itu merasa bangga sekali, sedangkan dia sendiri justru keisengan di atas pulau tanpa ada yang dapat dilakukan. Rasa irinya timbul seketika. Perasaan bencinya kepada si Yelong pun semakin menjadi-jadi. Si Yelong membungkukan tubuhnya dalam dalar dan berkata lagi dengan nada menghormat. Ketika bertemu dengan hamba, sikap Sri Baginda sangat tegas, beliau mengatakan, Si Yelong, kali ini kau bisa membawa pasukan untuk menyerbu ke Taiwan, tahukah kau siapa yang mengangkat derajatmu? Dulu kau pernah tinggal lama di Peking, siapa yang memperhatikan dirimu? Siapa yang menaruh perasaan hormat terhadap mu hamba segera menjawab, Semua ini berkat Jasewi Hauya, juga budi besar Hang Siang, Sri Baginda berkata lagi, Baguslah kalau kau tidak melupakan budi baik seseorang. Karena itu, sekarang juga kau harus berangkat ke Pulau Tongsipcu untuk menyampaikan firmanku sekaligus sampaikan kekagumanku terhadap kejelian matanya memilih orang-orang berbakat yang sanggup mendirikan jasa besar bagi kerajaan, itulah sebabnya hamba segera datang ke pulau ini untuk melaksanakan perintah Sri Baginda. Si Opo menarik nafas panjang, setiap orang yang kupilih selalu mendirikan jasa besar, tetapi aku sendiri malah terkurung di atas pulau ini dan tidak bisa kemana-mana, si Raja Cilik tidak henti-hentinya menaikan pangkatku, biarpun seandainya suatu hari dia mengangkat aku sebagai Raja di atas Pulau Tongsipcu ini, toh tidak ada bedanya, pikirnya dalam hati. Si Eta Ijin, kau datang ke pulau ini menggunakan kapal perang Taiwan, aku sampai terkejut setengah mati, tadinya aku kira angkatan laut Taiwan yang datang untuk menggempur kami. Tak disangka justru kau yang ingin memamerkan diri di hadapanku, kata Si Opo kemudian. Si Elong segera meminta maaf dengan menjura. Hamba tidak berani. Hamba mendapat tugas untuk menyampaikan firman Kaisar, rasanya hamba juga ingin segera bertemu dengan Wihouya, sedangkan kapal perang Taiwan ini buatannya bagus sekali, lajunya jauh lebih cepat, maka hamba menggunakannya untuk mendatangi pulau ini, rupanya kapal perang Taiwan buatannya lebih bagus dan lajunya lebih cepat. Tadinya aku agak ragu, aku kira Si Eta Ijin ingin mengangkat diri sendiri menjadi Raja di Taiwan sehingga timbul kekhawatiran dalam hati, Si Elong terkejut setengah mati mendengar ucapannya wajahnya sampai berubah pucat pasi. Hamba benar-benar ceroboh, petunjuk yang diberikan Wihouya memang benar, hamba melakukan tugas dengan tergesa-gesa sehingga lambang negara Taiwan tidak sempat dihapus, sahutnya cepat. Sebetulnya hal ini bukan karena dia ceroboh atau tergesa-gesa, setelah berhasil merobohkan pihak Taiwan, dia merasa bangga setengah mati. Dia sengaja menumpang kapal-kapal yang berhasil disitanya untuk pulang ke kota Raja dan kemudian menuju pulau Tongship Tsu. Dia juga sengaja membiarkan lambang negara Taiwan yang ada di bagian kepala kapal agar sepanjang perjalanan, orang-orang akan menunjuk kepadanya serta membicarakan asal-usul kapal itu. Tentunya dia akan semakin bangga dengan hasil kerjanya yang gemilang. Tidak disangka-sangka sekarang Si Elong mengungkapkan dugaannya bahwa dia bermaksud mengangkat dirinya sendiri sebagai Raja di Taiwan, urusan ini merupakan pengkhianatan yang tidak bisa daampuni. Tanpa terasa keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dalam hati dia sadar bahwa Kaisar Kong Hai sangat menghargai anak muda ini. Dia sendiri mempertaruhkan jiwa untuk merebut kembali negara Taiwan, sedangkan pemuda ini hanya duduk santai di atas pulau, namun pangkat yang dianugerahkan kepadanya justru lebih tinggi daripada dirinya sendiri seandainya suatu hari nanti dia kembali ke kota Raja dan mengoceh yang bukan-bukan dihadapan Sri Baginda. Bukankah nasibnya bisa celaka? Hati Si Elong diliputi perasaan takut. Cepat-cepat disimpannya kembali sikap yang penuh kebanggaan tadi, diperintahkan beberapa orang pejabat tinggi yang datang bersamanya untuk menemui Si Epo. Salah satunya dikenal oleh Si Epo. Dia bernama Lam Heng Chu, yang dulu pernah mengikuti Tan Kin Lam dan juga merupakan anggota Tian Tehwe yang ilmunya cukup tinggi. Si Epo sempat tertegun melihatnya. Dia toh seorang panglima di Taiwan, mengapa sekarang justru menjadi anak buah Si Elong? Pikirnya dalam hati Si Epo mendengar dia memperkenalkan diri sebagai perwira tinggi Angkatan Laut Kerajaan Cheng. Lim Heng Chu sendiri juga terkejut dan curiga ketika melihat Si Epo yang ada di atas pulau tersebut. Dia kan muridnya Tan Kun Su, kenapa sekarang menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan Kerajaan Cheng? Malah tampaknya Komandan Si Epo juga demikian hormat terhadapnya, pikirnya dalam hati. Si Elong menunjuk kepada Lim Heng Chu dan seorang lainnya yang diperkenalkan sebagai pengawal pribadi Lim Heng Chu, namanya Ang Chau. Perwira Lim dan pengawal Ang ini tadinya merupakan orang-orang dari pasukan Taiwan, bersama-sama The Kek Song dan Liu Kok Hon, mereka menyatakan pakluk terhadap Kerajaan Cheng kami yang besar. Kedua orang ini ahli maritim, maka kali ini hamba mengajaknya agar menunjukkan Kera menjalankan kapal perang Taiwan, katanya menjelaskan. Si Epo menganggukan kepalanya. Oh, rupanya begitu dia melihat Lim Heng Chu dan Ang Chau menundukkan kepalanya rendah-rendah seakan malu bertemu muka dengannya. Sejak menduduki negara Taiwan, The Seng Kong berhasil menjalin hubungan dagang dengan negara-negara tetangganya seperti Jepang, Lusong serta Nepal. Kekayaan negara Taiwan banyak sekali. Setelah Sia Lang berhasil menggulingkan kekuasaan The Kek Song di negara itu, harta benda berupa intan, berlian dan batu permata yang berharga lainnya segera disita dan dibawa ke kota raja, Sebagai tanda baktinya terhadap negara, Sia Lang tidak mengantongi sebutirpun dari permata tersebut semuanya diserahkan kepada Kaisar Konghai. Si Raja Cilik memerintahkan agar dia membawa sebagian benda-benda berharga itu untuk dipersembahkan kepada Siaopo. Selain itu, Sia Lang sendiri juga sudah menyediakan hadiah untuk anak muda tersebut. Negara Taiwan juga kaya akan hasil bumi serta pertambangan. Sia Lang membawakan gulungan rotan dan kayu-kayu gelondongan untuk si anak muda. Begitu melihat barang-barang itu, Siaopo semakin kesal, Tio To Ako, Tio Jiko, Ong Samko, San Siko juga berhasil menggulingkan Gou Sam Koui. Tapi hadiah yang mereka berikan justru jauh lebih ada nilainya, yang kau persembahkan tidak ubahnya barang-barang yang diperlukan gelandangan di tengah-tengah jalan, benar-benar tidak memandang sebelah macu kepadaku, makinya dalam hati. Malam itu juga Siaopo mengadakan perjamuan. Tentu saja Sia Lang dipersilahkan duduk di bagian kepala, selain itu masih ada empat perwira tinggi yang mengiringi kedatangan orang itu. Lim Heng Chu dan Ang Chao juga diundang oleh Siaopo. Setelah menikmati hidangan dan meneguk beberapa cawan arak, Siaopo berkata, Perwira Lin, seng pengkun Ong di Taiwan kan dekeng, kenapa akhirnya kok digantikan oleh dekik song? Dengar-dengar dia toh putra kedua, seharusnya bukan bagiannya yang menjadi Ong ya bukan betul, perlu ya ketahui, Ong ya meninggal pada bulan Cia Gwe, 1, tanggal 28 tahun ini. Beliau menulis pernyataan bahwa Toa Kong Chu, putra pertama, nyalah yang menggantikan kedudukannya, Toa Kong Chu bijaksana dan cerdas, selama ini mendapat penghormatan dari prajurit di Taiwan, tapi Tai Hujin yakni Permaisuri Tong justru tidak menyukainya, dia mengutus penggihoan untuk membunuh Toa Kong Chu, kemudian mengangkat Ji Kong Chu, dekik song. Sebagai pengganti ayahnya, istri Toa Kong Chu yakni Tan Hujin pergi menemui Permaisuri Tong dan mengatakan bahwa suaminya tidak melakukan kesalahan apa-apa Permaisuri Tong marah sekali, Tan Hujin diusir keluar. Tan Hujin memeluk jenazah suaminya dan menangis sedih sampai lama sekali, kemudian dia menggantung diri untuk menyusul suaminya tercinta, Tan Hujin, itu tidak lain daripada putri pertamanya Tan Kun Su, Tan Khin Lem, hal ini membuat rakyat Taiwan menjadi kurang puas, sahutu Lim Heng Chu. Siopo mendapat tahu bahwa putri gulunya pun dipaksa mati oleh Permaisuri Tong, mengingat kelurunya yang telah meninggal, hatinya menjadi sedih sekali dia mengebrak meja keras-keras. Maknya, si budak dekik song itu orangnya tidak becus, mana sanggup dia menjabat sebagai ong ya betul, memang betul, setelah menggantikan kedudukan ayahnya, Jikong Chu mengangkat Pang Gi Hoan sebagai tangan kanannya, berbagai urusan dalam negara diserahkan kepada orang itu sedangkan orang ini tidak mempunyai kebijaksanaan lagi pua egois. Apabila ada orang yang berani mengungkapkan beberapa kebenaran, pasti dia menyuruh orang membunuhnya, oleh karena itulah para pejabat yang lain hanya berani marah dalam hati namun tidak ada seorang pun yang berani mengungkapkannya secara terang-terangan. Rupanya arwah Toa Kong Chu dan Tan Hu Jin masih sering bergentayangan, pada bulan 4 tahun ini pula Permaisuri Tong mati ketakutan karena sering dihantui arwah anak menantunya, Sahutu Lim Heng Chu menjelaskan. Bagus. Bagus sesampainya Permaisuri Tong ke alam baka, Toa Kong Chu pasti tidak akan membiarkannya seru siaupo. Sudah pasti. Ketika berita tentang kematian Permaisuri Tong yang digentayangi hantu tersiar luas, rakyat Taiwan dari utara sampai selatan memasang petasan panjang selama 3 hari 3 malam, bilangnya sih untuk mengusir setan, padahal mereka mengadakan syukuran atas kematian Permaisuri yang jahat itu, kata Lim Heng Chu pula. Menyenangkan. Menyenangkan seru siaupo berulang uyang. Urusan roh yang gentayangan itu belum pernah terbukti benar-benar, kemungkinan hati Permaisuri Tong tidak tenang setelah membunuh cucu pertamanya dan memaksa mati cucu mantunya, orang tua sering membayangkan hal yang tidak-tidak dan akhirnya dia seperti melihat setan, ujar Sialong. Wajah siaupo berubah serius. Roh jahat memang benar-benar ada. Apalagi roh orang yang matinya penasaran, setelah jadi setan dia datang lagi untuk menagih hutang atau membalas dendam. Sietai Jin, kali ini kau tentu banyak membunuh orang ketika menyerbu ke negara Taiwan, mungkin di atas kapal perang Taiwan itu juga banyak setannya, sebaiknya Tai Jin berhati-hati, katanya. Wajah Sialong sempat berubah sekilas, namun kemudian dia tersenyum. Dalam peperangan pasti banyak korban yang jatuh, kalau setiap orang yang mati dalam peperangan selalu menjadi hantu, maka setiap panglima perang pasti akhirnya mati secara mengenaskan sahutnya. Siaupo menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Sietai Jin tadinya kan panglima perang di bawah pimpinan Kok Seng, ya, akhirnya berbalik menggempur orang sendiri. Jelas para prajurit Taiwan yang gugur pasti merasa penasaran, sudah pasti tidak dapat disamakan dengan panglima perang lainnya. Sialong terdiam, hatinya merasa marah, dia lahir di Provinsi Hokkien, sedangkan sebagian besar anak buah Kok Seng ya juga orang dari Provinsi Hokkien, lebih-lebih yang ada di daerah selatan. Ketika dia berhasil menggempur negara Taiwan, dia sudah mendengar gosip tentang dirinya yang dikatakan sebagai pengkhianat bangsa. Bahkan ada orang yang mengirim surat kaleng dan memaki-makinya, dalam hati kecilnya dia juga merasa malu, tapi orang yang berani terang-terangan menyindirnya hanya si Yau Po sekarang ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak muda itu, makanya amarahnya tertumpah pada diri Lin Heng Chu. Tampak matanya mendelik kepada orang itu, dalam hati dia berjanji, sekembalinya dari pulau ini, pasti ada pertunjukan bagus yang dapatkah saksikan, Sia Tai Jin, nasibmu juga cukup bagus seandainya Tan Kun Su tidak mati, tentu dia akan ke Taiwan untuk melindungi Toa Kong Chu dan putrinya, dengan demikian The Kek Song tidak dapat menggantikan kedudukan ayahnya pula, di bawah pimpinan Tan Kun Su, seluruh rakyat Taiwan akan kompak, bila hal itu sampai terjadi, belum tentu sekarang kau bisa menguasai Taiwan, kata si Yau Po selanjutnya. Si E Long maklum kemampuannya tidak dapat menandingi Tan Kun Lem. Kalau orang itu belum mati, mungkin kejadiannya tidak dapat berakhir seperti sekarang ini. Tiba-tiba Ang Chao menukas, apa yang dikatakan Wi Ho Ya memang tepat, prajurit dan rakyat Taiwan juga sama pandangannya, setiap orang membenci The Kek Song yang membunuh seorang prajurit sejati. Dengan demikian dia menghancurkan bangsa dan negaranya sendiri sungguh keturunan yang tidak berbakti dari Kok Seng Ya, Si E Long marah sekali mendengar kata-katanya. Pengawal Ang, sekarang kau sudah taklu pada kerajaan Cheng kami yang besar, mengapa kau masih berani membicarakan pemberontak yang sudah berhasil dijatuhkan teriaknya? Ang Chao cepat-cepat berdiri dan menjura dalam-dalam. Hamba bersikap teledor, harap Tai Jin Sudi memaafkan, katanya. Saudara Ang, apa yang kau katakan merupakan kenyataan. Biarpun Sri Baginda sendiri mendengarnya, beliau juga tidak akan mempersalahkan dirimu, mari duduk kembali dan minum arak yang disuguhkan, kata Si E Long. Baik, sahup Tang Chao seraya duduk kembali di angkatnya cawan araknya, namun tangannya gemetaran sehingga sebagian isinya tumpah keluar. Tentunya rakyat Taiwan sudah tahu kalau Tan Kun Su dicelakai oleh De Kek Song, bukan tanya si Yau Popula. Betul sekembalinya ke Taiwan, De Kek Song mengatakan bahwa Tan Kun Su. Tan Kun Su, matanya melirik sekilas kepada Si E Long dan akhirnya dia tidak berani meneruskan kata-katanya. Saudara Ang, apabila yang kau katakan itu memang benar adanya, siapapun tidak berani menyalahkan dirimu, kata Si E O Po. Betul, betul De Kek Song dan Pang Gi Hoan beserta beberapa orang bawahannya meninggalkan pulau ini dengan menggunakan perahu kecil. Untuk beberapa hari mereka terombang ambing di tengah lautan, akhirnya mereka bertemu dengan kapal nelayan yang mengantarkan mereka pulang ke Taiwan, De Kek Song mengatakan bahwa Tan Kun Su terbunuh oleh Si E Chiang Kun, De Ong Ya yang mengetahui hal ini menangis sedih sampai beberapa hari lamanya, kemudian De Kek Song menggantikan kedudukan orang tua itu, dan di hadapan orang banyak dia baru mengakui bahwa dialah yang membunuh Tan Kun Su. Dia malah membual bahwa ilmu silatnya sendiri yang sudah mencapai taraf tinggi sekali, walaupun Tan Kun Su mempunyai banyak anak buah tapi tidak ada satupun yang sanggup menandinginya. Banyak pengikutan Tan Kun Su yang tidak puas mendengar berita tersebut, mereka menanyakan apa kesalahan Tan Kun Su sehingga dibunuhnya, tapi orang-orang itu justru diringkus oleh Pang Gi Hoan dan dihukum mati, sahup tang cao. Si Opo menghentakkan cawan araknya keras-keras ke atas meja. Kesalahan neneknya tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, biasanya kita suka memaki nenek orang, tentunya para nenek-nenek menjadi penasaran. Hanya nenek De Kek Song yang pantas dimaki-maki. Kejahatannya sudah melebihi nenek siapapun di dunia ini kata-katanya itu terasa enak didengar oleh Pelinga Sielong. Dia mengkhianati De Kek Song justru karena seluruh keluarganya dihukum mati, sedangkan orang yang memberikan perintah tidak lain dari Permaisuri Tong, nenek De Kek Song. Apa yang dikatakan Wi Hoia memang benar. Kita sering memaki-maki dengan kata-kata neneknya. Coba bayangkan saja, kok sengia orangnya gagah dan bijaksana pula, salahnya justru memilih istri yang keliru, katanya. Si Opo menggelengkan kepalanya. Setiap orang di dunia ini boleh memaki nenek De Kek Song, justru harus si Ae Chiang Kun seorang yang tidak boleh memakinya. Kenapa? Karena pangkat dan kekayaan si Ae Chiang Kun hari ini diberikan oleh nenek tua itu. Merenang ayah, ibu, istri dan anak-anak nu telah dicelakai olehnya, tapi kalau dibandingkan dengan kedudukan pangeran tingkat tiga dan berbagai gelar panglima perang, rasanya si Ae Chiang Kun juga tidak terlalu rugi, ujar si anak muda senaknya. Wajah si Ae Long langsung berubah merah padam. Aku juga akan memaki-maki nenekmu gerutunya dalam hati, dia berusaha menahan hawa amarah, diangkatnya cawan arak dan diminumnya sekaligus, tapi karena nafasnya tersengal-sengal menahan kemarahan, dia malah tersedak dan akhirnya batuk-batuk. Si Opo berkata dalam hati, kalau melihat tampangmu, pasti kau sedang memaki nenekku sekarang ini. Tapi siapa ayahku saja aku tidak pernah tahu, apalagi nenekku, kalau kau memaki nenekku sembarangan, pasti kau akan memaki orang yang salah, mungkin kau juga ingin menjadi ayahku. Wah, lebih gawat lagi. Dengan demikian nenekku adalah ibumu, kalau kau memaki nenekku artinya kau memaki ibumu sendiri pusing deh. Dengan membawa pikiran demikian, Si Opo menatap si Ae Long sambil tersenyum simpui. Di meja itu juga duduk dua orang perwira angkatan laut bermargalu. Dia khawatir bisa timbul pertengkaran apabila sindir-menyindir ini dibiarkan terus, maka dia berkata, Wihau ya, Si Ae Chiang Kun berhasil menguasai Taiwan kali ini, benar-benar mengandalkan keberaniannya mempertaruhkan jiwa, setelah menerima tugas dari Seri Baginda, Si Ae Chiang Kun segera memerintahkan bawahannya untuk mempersiapkan 600 kapal perang dengan disertai 6 laksa prajurit. Mereka berbondong-bondong berangkat di atas lautan mereka malah sempat terhalang badai, setelah berlayar 11 hari mereka baru tiba di wilayah Penghu. Pada hari ke-16 mereka baru berhadapan dengan pasukannya Liu Kok Han Pek. Perangan saat itu benar-benar dasyat, langit gelap tertutup asap meriam, sampai-sampai kita sulit membedakan siang atau malam hari, Si Ae Chiang Kun sendiri sampai mengenakan jubah berwarna, Si Ae Po melihat Lim Heng Chu dan Ang Chao menundukkan kepalanya, wajah mereka menunjukkan kemarahan. Dia tahu kedua orang ini pasti terlibat dalam peperangan itu dan tentu saja Si Ae Long yang meraih kemenangan. Si Ae Po tidak sudi mendengarkan cerita perwira Lu yang membanggakan Si Ae Long, maka dia segera menukas. Si Ae Chiang Kun, tempoh hari ketika Kok Sengnya berhasil menduduki negara Taiwan, apakah kalian juga memulai penyerangan dari wilayah penghau betul, Sahut Si Ae Long? Ketika itu kau masih menjadi bawahan Kok Sengnya, bagaimana kira kalian bisa masuk ke wilayah penghau tanya Si Ae Po pula? Setan-setan berambut merah itu tidak menugaskan prajuritnya menjaga wilayah penghau, Sahut Si Ae Long. Pada tahun itu, Kok Sengnya memimpin pasukannya menyerbu ke sebelah timur pulau, dengar-dengar Saudara Lin juga ikut ambil bagian dalam penyerbuan menghalau pengikut setan berambut merah itu, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Dapatkah Saudara Lin menceritakannya agar aku dapat mengetahuinya? Tanya Si Ae Po pada Lam Heng Chu. Dalam hati Lin Heng Chu, kejadian itu toh sudah pernah kuceritakan dulu, mengapa kau meminta aku mengulanginya kembali? Oh, tentunya kau tidak ingin mendengar cerita busuk tentang Si Ae Chiang Kun yang menguasai Taiwan, maka ingin aku menceritakan kisah kepahlawanan Kok Sengnya dan Tan Kun Su pada zaman itu, padahal aku tidak boleh menceritakan banyak-banyak tentang diriku sendiri, sekali hati Si Ae Long memendam kebencian, lain kali aku pasti menemui berbagai kesulitan sebaiknya aku mengangkat-angkat orang ini saja. Dengan membawa pikiran demikian, dia menjawab, Si Ae Chiang Kun sudah dua kali menyerbu Taiwan, jasanya sungguh besar pada waktu itu Kok Sengnya pernah mengumpulkan para panglimanya untuk merundingkan hal itu, sebagian besar panglimanya mengajukan saran untuk membatalkan keinginan itu. Pertama karena kedudukan Taiwan yang strategis sebagai benteng pertahanan dan sulit digempur. Kedua karena udara di sekitar perairan pulau itu yang kurang menguntungkan karena sering terjadi angin topan dan hujan badai, apalagi persenjataan setan berambut merah yang sangat hebat. Mereka mempunyai meriam dan senapan yang lengkap, urusan ini benar-benar berbahaya, tapi Si Ae Chiang Kun dan Tan Kun Su berdualah yang menyatakan persetujuan. Akhirnya mereka benar-benar berhasil menduduki negara Taiwan, mendengar keterangan Lin Heng Chu, wajah Si Ae Long langsung menunjukkan kebanggaan. Hal itu terjadi pada tahun Eng Liu ke-15 bulan 2, Si Ae Long segera menukas kata-kata Lin Heng Chu. Perwira Lin, penanggalan yang digunakan dinasti Beng tidak boleh kau gunakan lagi. Hal itu terjadi pada tahun 18 Kaisar Santi, betul, betul, sahut Lin Heng Chu cepat pada bulan 2 tahun itu, kok sengnya memindahkan pasukannya ke kota Kimbun. Pada bulan 3 tanggal 1 seluruh pasukannya sudah berkumpul di tepi pantai, tanggal 10 bulan yang sama mereka sudah mengepung pulau Taiwan dari segala penjuru. Kebetulan saat itu cuaca di daerah itu sangat buruk, para prajurit yang tidak mempunyai pengalaman di laut merasa takut untuk berlayar kok sengnya dan Tan Kun Su membawa sebagian pasukan ke kota kecil terdekat untuk menunggu kesempatan baik. Sampai tanggal 23 bulan itu, cuaca baru kembali cerah. Pasukan kok sengnya segera mengembangkan layar dan menjalankan kapal. Pada tanggal 24 sorenya mereka baru tiba di penghu. Namun baru saja tiba tidak beberapa lama, badai kembali melanda. Selama beberapa hari kapal tidak bisa berangkat penghu merupakan pulau tandus, tidak ada makanan apa-apa yang dapat diperoleh, maka pasukan kok sengnya terpaksa menang sal perut dengan ubi bakar. Sampai tanggal 30 badai masih belum reda juga. Tan Kun Su dan kok sengnya sepakat bahwa mereka tidak bisa menunda waktu lagi, padahal perasaan para prajurit masih dicekam kecemasan. Pada kentungan pertama tengah malam itu, Tan Kun Su menembakkan meriam sebanyak tiga kali, beramai-ramai mereka memukul tambur Tan Kun Su berseru dengan suara lantang, demi kesetiaan terhadap negara, badai topan pun kita terjang. Para prajurit jadi bersemangat mendengar teriakan panglimanya, mereka membesarkan hati dan ikut berseru, demi kesetiaan terhadap negara, badai topan pun kita terjang begitu lantangnya, suara seruan mereka sehingga bisa menutupi suara petir dan gelombang badai yang bergejolak di lautan, Siopo menoleh kepada Siolong. Tentunya pada saat itu Siai Chiang Kun juga ikut menyerukan kata-kata itu, bukan tanyanya. Waktu itu hamba ditugaskan menjaga pintu perbatasan Siabun, jadi tidak ikut menyerbu ke Taiwan, sahut Siolong. Rupanya begitu, sayang sekali, sayang sekali kata Siopo. Ketika Kok Sengnya sampai ke Penghu, yang ditemuinya hanya badai dan angin topan, lain halnya dengan Siai Chiang Kun, ketika beliau membawa pasukannya sampai ke Penghu, hal itu barulah menggetarkan hati, yang menyambut kedatangannya justru pasukan besarnya Oliu Kok Han. Belum apa-apa mereka sudah menembakkan meriam sampai puluhan kali. Belum lagi panah api dan senjata lain-lainnya yang kata Wakil Panglima Lu. Siopo tidak membiarkan orang itu menyelesaikan kata-katanya, dia tertawa lebar. Wakil Panglima Lu, tampaknya nyalimu tidak berbeda dengan nyaliku, tukasnya. Tidak berani. Hamba mana mungkin menyamai Wiho Ya Sahut orang Si Lu itu. Tidak bisa menyamai aku tanya Siopo untuk menegaskan. Tentu saja tidak, Sahut Wakil Panglima Lu. Aneh sekali, selama ini aku mengira, bahwa diriku ini orang yang paling penakut di dunia ini. Ya, aku menyangka nyaliku kecil sekali, tidak disangka-sangka hari ini ada orang yang mengaku bahwa nyalinya lebih kecil dari nyaliku, padahal nyaliku sendiri sudah seperti nyali tikus, rupanya kau malah lebih kecil daripada tikus. Hahaha Lu Hu Chiang, Wakil Panglima Lu, berubah merah. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Siopo kembali mengajukan pertanyaan kepada Lame Heng Chu. Apa yang terjadi setelah Kok Seng Ya memimpin pasukan mengarungi lautan kapal kapat perang itu terombang ambing di atas lautan selama dua kentungan lebih, sampai kentungan ketiga tiba-tiba hujan dan badai berhenti sesaat kemudian angin pun berhembus dengan normal. Para prajurit berseru kegirangan suara mereka lebih dasyat dari geledek yang menggelegar sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa niat mereka mendapat restu dari Tian yang kuasa, dan dalam peperangan kali ini mereka pasti mendapat kemenangan. Pada tanggal satu pagi kapal perang mereka sampai di luar perbatasan Lu Ji Bun, beramai-ramai mereka menggunakan galah untuk menjungkit bagian kepala kapal agar dapat melalui gundukan pasir di daerah itu, siapa sangka pasirnya tinggi dan air di tempat itu dangkal, sehingga kapal tidak dapat melaluinya, Kok Seng Ya sudah mulai panik. Dia segera mengambil tiga batang hiu lalu bersembahyang kepada Tian yang kuasa agar membuka jalan bagi mereka. Baru saja ketiga batang hiu itu ditancapkan pada anjungan kapal, tiba-tiba gelombang besar menghantam kapal mereka sehingga terjungkit ke atas sehingga terhempas melalui gundukan pasir tersebut di atas daratan, setan-setan berambut merah telah menunggu kedatangan mereka. Meriam-meriam langsung ditembakkan pihak lawan sudah membangun dua buah benteng pertahanan yang satu dinamakan Jelampik dan satunya lagi Polo Mingse, Siopo tertawa. Setan-setan berambut merah itu lucu juga, untuk benteng saja memilih nama-nama yang aneh, katanya. Lim Heng Chu tersenyum mendengar kata-katanya. Pada saat itu Kok Seng Ya menggunakan alat teropong, beliau melihat di daerah pesisir sudah berbaris pasukan lawan yang jumlahnya tidak terkira, Kok Seng Ya khawatir pihak lawan akan mendatangkan balaban Tuhan di tengah-tengah pertempuran maka dia memerintahkan seorang panglimanya untuk memimpin seribu prajurit dan mengambil jalan memutar untuk menghadang musuh dari belakang. Dengan demikian, apabila mereka kewalahan menghadapi pasukan Kok Seng Ya, mereka tidak bisa melarikan diri untuk memanggil bala bantuan pertempuran pun berlangsung dengan seru. Hamba dan beberapa rekan lainnya ditugaskan menembalkan meriam apabila mendapatkan kesempatan bagus. Hamba tahu bahwa kapal paling besar yang dikurung di tengah-tengah pasti merupakan kapal pimpinan setan berambut merah itu. Berkali-kali hamba menembalkan meriam ke arah kapal tersebut, namun selalu tidak ada hasilnya, hamba menjadi kesal. Akhirnya Kok Seng Ya menganjurkan agar kami menembalkan beberapa meriam sekaligus. Saran itu hamba terima, beberapa anak buah segera menjejarkan meriam-meriam dan bersiap-siap. Hamba memberikan aba-aba dengan hitungan tepat pada hitungan ketiga, sepuluh meriam ditembalkan dalam waktu yang bersamaan tidak terkatakan dasyatnya suara dentuman meriam-meriam itu. Kapal terbesar yang memuat pimpinan lawan pun hancur seketika, tanpa banyak kesulitan lagi kami berhasil membuat pihak lawan terkocar kacir. Catatan, Desengkong masuk Taiwan dari wilayah Penghau, yakni yang sekarang disebut Tainan, para tentara Holland pada masa itu juga bercokol di daerah tersebut. Siopo menuangkan secawan arak, lalu dengan kedua tangan disodorkannya kepada Lim Heng Chu. Lim to aku, tembakan yang bagus, biar aku menghormatimu dengan secawan arak, katanya. Lim Heng Chu berdiri untuk menerima arak yang disodorkan Siopo kepadanya, setelah mengucapkan terima kasih, dia meneguknya sekaligus. Ketika kami berhasil meraih kemenangan, penduduk Tionghoa setempat bersorak kegirangan mereka mengeluh-elukan bahwa bintang penolong telah dikirimkan oleh Tian Yang Kuasa. Bahkan banyak yang menangis saking terharunya, Wihouya, ayah dari Kok Sengnya mereka merupakan nelayan-nelayan yang hidupnya di pesisir pantai perbatasan Taiwan. Kemudian terjadi bencana alam sehingga orang tua itu membawa seluruh keluarganya mengungsi ke Tionghoan. Dengan demikian, belakangan hari secara bergantian Taiwan diduduki oleh bangsa Hoi Iant dan Spanyol. Setan Hoi Iant menduduki bagian selatan, Sedangkan setan Spanyol menguasai bagian utara, akhirnya kedua setan itu berselisih dan pecahlah peperangan bangsa. Spanyol yang kalah, Taiwan pun dikuasai secara penuh oleh bangsa Hoi Iant, Belanda. Bangsa kita yang masih berdiam di atas pulau mendapat siksaan dari setan Holland, Yang berani melawan pasti dibunuh, pada saat itu, ada seorang saudara yang tadinya merupakan pengikut tayah Kok Seng, ya, namanya Kwe Hwailit. Dia adalah seorang laki iaki sejati meskipun keadaan saat itu sedang genting, Dia tetap tidak mau meninggalkan pulau tersebut. Dia menyaksikan bangsa kita diperlakukan secara sadis, Diam-diam dia mengumpulkan penduduk setempat yang sehati dengannya. Mereka mengadakan perundingan dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa mereka akan melakukan penyerbuan ke benteng setan-setan berambut merah agar pulau mereka tidak dikuasai penjajah lagi. Keputusan telah ditetapkan sayangnya di antara mereka ada seorang pengkhianat, namanya Po Chai, Dialah yang melaporkan rencana ini kepada pihak bangsa Holland, Siopo mengebrak meja keras-keras. Neneknya. Urusan bangsa Cina justru sering dirusak oleh pengkhianat negaranya sendiri maki anak muda itu. Memang betul begitu melihat Po Chai melarikan diri, Kwe Hwailit. Kalau aku segera menduga ada yang tidak beres, maka saat itu juga rencana dirubah. Saudara Kwek segera menyuruh bawahannya untuk mengumpulkan para penduduk dan melakukan penyerbuan saat itu juga. Dapat dibayangkan kekacauan yang terjadi saat itu, persiapan apapun belum ada. Senjata yang dimiliki bangsa Hoi Ianthebatnya bukan main, sedangkan persenjataan bangsa Tionghoa kita hanya golok, anak panah dan paling bantar beberapa pistoi curian, perang yang tidak seimbang pun pecah. Selama 15 hari penduduk setempat masih dapat bertahan tetapi akhirnya kisah kepahlawanan saudara Kwe Hwailit itu terpaksa berakhir ketika sebuah tembakan tepat mengenainya, bahkan tubuhnya hancur tidak berbentuk oleh ledakan meriam yang menyusul, aduh, celaka teriak si Yau Po. Begitu saudara Kwe mati, para penduduk yang lainnya seperti ular yang kehilangan kepala, bangsa Tionghoa terpukul mundur sampai keluar perbatasan di tepi telaga Taiho. Pertempuran masih berlangsung selama 7 hari 7 malam bangsa Tionghoa yang gugur di samping telaga itu diperkirakan ada 4.000 orang lebih, sedangkan perempuan yang tidak ikut campur dalam urusan peperangan ini juga dibunuh berikut anaknya yang masih kecil-kecil, jumlah mereka tidak kurang dari 500 orang semuanya mati penasaran. Gadis yang rupawan dipaksa menjadi gundik bagi setan-setan Holland, sedangkan laki-laki yang tertangkap dihukum mati dengan sadis, si Yau Po Gusar sekali mendengar cerita itu. Setan-setan berambut merah ternyata sadis sekali. Tindakan mereka lebih kejam daripada apa yang pernah dilakukan kerajaan Cheng pada bangsa Kamidi Yang Chiu dulu peristiwa berdarah itu terjadi pada tahun ke-6 Kaisareng Liok, bulan 8.